Kita lihat nanti bagaimana kondisi ke depannya. Karena yang namanya pandemi atau wabah ini kadang bisa setahun, dua tahun, tiga tahun. Kalau kalian pernah baca-baca sejarah dunia, di Eropa pun pernah terjadi wabah seperti ini. Dalam setengah tahun, sepertiga Eropa itu hilang. Sehingga sudah bagus, sudah banyak kemajuan dari ilmu kedokteran dan segala macam. Insya Allah tidak akan seperti ini. Kalian hati-hati karena di Bogor ini telah dijadikan sebagai satu kabupaten. Dengan satu zona merah. Kenapa semua? Karena kalian, kita di Kabupaten Bogor ini, terstatus sebagai positif karena Corona. Tepatnya kalau di Bogor ini ada di kampung seberang rumah saya. Makanya saya hampir minggu ini tidak keluar-keluar. Sekalinya keluar mengajaraya. Anyway, saya mau ulang ada hal yang perlu saya kasih tahu lebih lanjut. Karena kemarin banyak yang keliru. Terutama dalam hal unsur-unsur dalam cerita. Di halaman 132 di sini ada cerita. Saya yakin kalian sudah benar yang hafal. Saya ingin didalami lagi. Jadi kalian tidak akan terlalu di kelas 6. Mungkin nanti kelas 6 kalian ada UN tahun ini. Kan tahun ini kan dibebaskan dari UN. Mau, Pak. Tahun ini tidak ada UN, Pak. Tidak ada UN sendiri, Bati. Nah, kencang. Tidak manusia. Ini namanya penindasan dunia. Oke. Kita akan mulai belajar tentang unsur dalam cerita. Oh, dong, Pak. Oh, dong, Pak. Kita unsur dalam sebuah cerita. Saya kasih kisih-kisihnya. Cerita apa yang kita akan pelajari. Di sini ada dua bumbu. Itu yang akan kita pelajari. Bawang merah, bawang putih, Pak. Iya. Yang bawang putih, takut cabai dulu enak. Sudah. Yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah unsur dalam sebuah cerita. Sama selanjutnya, nanti kita akan berlatih menentukan unsur dalam sebuah cerita. Nah, bagaimana kita menemukannya? Kita harus tahu dulu. Apa saja sih unsur-unsur dalam sebuah cerita. Sama yang terakhir, menentukan tadi unsur dari cerita rakyat. Kisih-kisihnya sudah kita kasih tahu. Unsur-unsur dalam sebuah cerita. Ada yang masih ingat? Ada berapa unsur dalam cerita? 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Buka bukunya, cari dulu. 5. 5. 5. 5. Kenapa sih sama gue? Ada 5, Pak. Ada 5, yakin ada 5. Oke kita Kita tampung ada lima Ada yang lain? Ada yang lain? Ada berapa? Kita lihat WA Bapak tuh WA spam banget tuh Pak Bapak tuh WA spam banget tuh Pak Yang pertama kita akan belajar Tentang unsur dalam cerita Jumlahnya ada 6 Saya tidak perlu menjelaskan Lagi karena saya yakin Kalian sudah Pernah belajar Di semester sebelumnya Dan di kelas 4 Jadi kita hanya mengulang Jadi ada tema nanti Tokoh, latar, alur Watak dan amanah Atau amanat atau pesan Kita akan dalami sedikit Pertama kita tema Yaitu Dasar dari sebuah cerita Atau gagasan Widepoko Jadi sebelum kita membuat cerita Kita harus menentukan temanya itu Apakah temanya kepahlawanan Lingkungan Lingkungan Kasih sayang Atau pekerjaan Jadi tema itu sebagai fondasi Sebagai awalan Kalau kalian tidak membuat Atau memikirkan sebuah tema Sebelum membuat cerita Maka tentu ceritanya akan terasa tidak Baik Yang selanjutnya ada Alur Alur ini merupakan Bagaimana jalannya dari Sebuah cerita Ya dia berhubungan dengan Waktu Nah sini ada beberapa Alur Ya ada tiga Mungkin di buku tidak pernah Dijelaskan Saya jelaskan sedikit Di sini Alur maju adalah Cerita yang menceritakan Dari masa kini Ke masa yang akan datang Jadi maju Ya Misalkan hari ini dari pagi ke sore Nah itu alur maju Ya Selanjutnya ada alur mundur Adalah cerita yang menceritakan Dari Masa kini Ke masa lampau Contohnya Kalau mungkin kalian Pasti pernah dengar Kata flashback Ya Flashback dan sebagainya Nah itu Menggunakan alur mundur Kalau misalkan Kalian suka nonton Film kartun Seperti Naruto Biasanya dikit-dikit Flashback Nah itu menggunakan Alur Mundur Lanjut Ada alur Maju mundur Ya Ini adalah gabungan Dari dua alur di atas Contohnya Terkadang dalam cerita Dia menceritakan Ke arah masa depan Dan kadang Menceritakan Ke arah masa lalu Ya Ini sering Dipakai Digunakan Dalam Novel Novel-novel Singkat Kalau kalian Pernah baca Laskar pelangi Itu termasuk Alur mundur Ya Terus Kalau Kalian pernah Baca Buku Tentang Cerita perjalanan orang Nah itu Alur maju Terkadang Banyak-banyak Novel Anak muda sekarang itu Menggunakan Yang terakhir Alur maju Mundur Jadi Lebih Bervariasi Ceritanya Selanjutnya Ada tokoh Ya Ada Adalah Pemeran Dalam cerita Ya Entah dia Bersifat Pemeran Utama Atau Pemeran Pengganti Atau Beritagonis Pemeran ini Ada tiga Ada protagonis Yaitu Tokoh utama Tokoh yang biasanya Jahat Dia disebut dengan Antagonis Sama Tokoh pendukung Ini yang tidak Jadi buku Jadi saya tambahkan Beritagonis Ya Contoh Disini ada Gambar Ada Ada Oh Gambar Siapa Di Halo Halo Ini adalah Contoh Sinoval Dia adalah Tokoh utama Berarti dia termasuk Apagonis Selanjutnya ada Watak Ya Watak ini Merupakan Sifat Dari para Tokoh cerita Ya Secara garis besar Terpagi menjadi dua Ada yang berwatak Baik Dan ada juga Yang berwatak Jahat Kalau tadi Berwatak baik Biasanya Dia terprotagonis Tapi Kalau yang Berwatak Jahat Dia Antagonis Selanjutnya Kedalam Antagonisnya Selanjutnya ada Latar Menceritakan Tentang Waktu Atau Tempat Dari Cerita Contohnya Contohnya disini Ada gambar Menceritakan Tentang Latar Tempatnya Yaitu Sebuah Desa Terus Waktunya Kapan Latar Waktunya Adalah Pagi Hari Beberapa Sumber Juga Menuliskan Budaya Sebagai Salah Satu Latar Tapi kita Tidak akan Terlalu Dalam Nanti kalian Belajari Di Selanjutnya Selanjutnya Ada Amanat Merupakan Pesan Dari Sebuah Cerita Sebagai Pembelajaran Dan Jadi Diharapkan Oleh Si penulis Setelah Kalian Membaca Berita Tersebut Kalian Akan Menjadi Orang Yang Lebih Paham Yang Lebih Baik Lagi Setelah Membaca Cerita Dari Penulis Tersebut Oke Kita Langsung Menulis Cerita Dari Sebuah Cerita Rapia Oke Seperti Pada Gambar Kita Akan Belajar Tentang Bawang Bawang Merah Dan Bawang Putih Silahkan Saya kasih Waktu Perselai Ini Lima Menit Kalian Baca Kalian Tentukan Ini Keenam Unsur 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 Dalam Cerita Tersebut Ini Tentukan Ini Tentukan 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 Or Abram Tentukan Dari Tentukan Pas Bawang-bawangnya, kawan-kawannya, kira-kira minyak. Gif, putih meminta bawang-bawang melipati di lumbung. Bersih, loh. Kedeng-kedeng. Tak salah. Jodohnya, Bawang Putih. Suara siapa itu? Siari, dong. Aku enak, ya. Aku enak, ya. Uncurnya apa, ya? Belum ketemu. Wataknya doang, nih, tau. Lanjut slide berikutnya. Boleh. Kalau wataknya, Pak. Judul itu tema, ya, Pak? Kita koreksi. Kita koreksi. Mana yang temanya, mana yang tokohnya, tapi kalian coba jawab dulu. Tema itu judul, Pak. Kenapa? Tema itu judul. Tema bukan judul. Beda, ya. Tema sama judul beda. Sudah, dituliskan, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Baru, lu. Baru, lu. Baru, lu. Baru, lu. Baru, lu. Ke intinya aja, Pak. Ini langsung, Bae. Oh, iya, Alu. Kalau toko yang lain, ya? Oke, saya lanjut, ya. Taklene dong ya. Ya. Sampai. Bencoba. 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 Terima kasih. 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 Oke, waktu kita lanjutkan lagi alurnya. Selanjutnya adalah alur maju, karena menceritakan kejadiannya dari pagi ke sore. Paginya tadi si bawang putihnya ngapain, sampai sorenya diusir. Alurnya alur maju. Wih, alurnya alur maju. Alurnya alur maju. Patagonisnya itu bawang putih, patagonisnya bawang merah. Terus, latarnya adalah, latar tempatnya adalah rumah. Rumah si bawang merah dan bawang putih. Terus, latar waktunya adalah pagi hari. Bisa sore hari juga. Selanjutnya, amanatnya ini yang paling penting, jangan curang. Tadi kalian lihat, bawang putih bekerja dari pagi sampai sore, terus di fitnah sama bawang merah. Bu, dia nggak ngerjain apa-apa. Jadi, waktunya, bawang putih adalah orang yang sabar dan bekerja keras. Ya, nggak ngeluh, nggak ngedumel, nggak marah-marah. Tapi bawang merah adalah seorang yang pemalas dan pembohong. Boleh bohong, karena tadi dia bohong, ibunya. Oke. Yang mau nanya? Nggak. Kapan kita masuk, Pak? Tadi saya udah jelaskan kapan kita masuk. Tergantung dari pemerintah. Tadi saya masuk di rumah, ya Allah, Pak. Karena pasus koronanya, seperti itu, Tampak. Karena banyak orang masih ngeyel. Ya, suruh di rumah. Malah jalan-jalan. Suruh di rumah sehat. Malah so-soan, usana ke masri. Akhirnya begitu. Oke, sebelum kita tutup, tugas kalian. Tidak. Kalian kalau mau lihat, nanti di sini ada beberapa... Ya. Waduh, udah susah ya. Kecil banget. Ada beberapa. Jadi yang bisa kalian baca, selain dari powerpoint yang tadi saya jelaskan, kalian kalau punya... Siapa dah itu? Suara apa dah? Lucu. Kalau ada HP-nya yang terlalu dekat dengan TV, tolong di... Agak dijauhin. Karena itu kemungkinan... Berasal dari... Apa? Elektronik yang ada di sekitar kalian. Tugas kalian buka halaman 134. Tugas kalian buka halaman 134. Ada di halaman 134 yang ayo lakukan. Yang ayo lakukan, silahkan kalian bebas. Mau cerita pendeknya yang apa aja. Yang penting untuk anak-anak. Jangan sampai kalian ntar ceritanya cerita Korea, bagaimana ya. Saya rasa untuk bahasa Inggrisnya enggak terlalu panjang lebar. Besok insya Allah kita akan belajar bahasa Inggris sedikit. Mungkin sama matematika yang kemarin kalian saya tugasin, saya mau jelasin lagi. Takutnya masih ada yang bingung. Oke. Tugasnya saya tunggu paling lambat jam 5 sore. Oke, jam berapa? Jam 5 sore. Di buku tulis kan, Pak? Hah? Di buku tulis kan? Ya, di buku tulis. Kalian foto. Langsung japri ke saya aja. Enggak usah ke grup. Jangan di japri langsung ke grup aja. Eh, maaf. Jangan ke grup langsung japri aja. Kasih tahu teman-teman kalian yang enggak datang hari ini. Saya kasih tahu lagi. Kalian enggak masuk. Berarti kalian tidak ada di dalam kelas. Terutama ada beberapa yang enggak pernah muncul dua minggu yang lalu. Mungkin dia hilang kemana, saya enggak tahu. Yang mudah-mudahan dia sehat-sehat. Oke, saya cukupkan. Kalian kerjasama enggak? Silahkan kalian punya HP. Koneksi dengan teman-teman yang lain. Komunikasi. Kalian mau telpon ke teman-teman yang lain. Silahkan. Saya yang A-nya doang, Pak. Hah? Yang A-nya doang. Apa semuanya? Apanya? MPK. Atau soalnya aja. Kan udah saya kasih tahu kan di minggu kemarin. Ada bagian A, B. A doang kan? A doang. Oke, seperti biasa. Sebelum itu foto dulu. Foto dulu. Astaga. Ini mana? Pada enggak muncul ininya. Ini mana? Ini mana sudah? Ya, ada ini. Ini buku tulis, Pak. Enggak usah matematika, Madi. Itu aja. Oh. Satu, dua. Oh, udah. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan tanya. Saya tungguin sampai kurang lebih jam 12-an. Kalau dibalasnya lama, jangan salahin saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.